Di segerikan Eta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngusulkan ke Kementerian Berhubungan, sangkan jalan tor dicindekin gratis kersakumna warga Nalika Prak-Prakan Arus Mudik Lebaran 2018. Eta halte dilakonan kerninglar pasualan gegekna kendaraan di Saban Gerbang Tol. Nalika diwawancara satu tas ngaluuhan rapat pimpinan tertutup di gedung Sate Kota Bandung, Pesanen Isuk-Isuk, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Ngeceskin, diri nangusulkan ke Kementerian Berhubungan, sangkan jalan tor dicindekin gratis kersakumna warga Nalika Arus Mudik Lebaran 2018. Eta halte dilakonan sangkan pasualan gegekna kendaraan Nalika Mayar ngagunakan itol di Gerbang Tol, salilah usul mudik bisa diungkulan. Memonitor permasalahan tahun lalu dan jangan sampai terulang lagi melalui solusi. Kita ada analisa, walaupun udah pake bayar-bayar itu, ternyata bikin macet juga. Apakah ada cara tidak usah bayar, selama mudik bayarnya nanti mungkin dikaskabayar atau gimana setelah kembali lalu. Oleh sebuah cara lah, sehingga tidak ada slow-slow artian-artiannya. Liantik itu pihak ngerong jumlah res area di jalur toh katitih kurang. Kukituna pihak nga ngusulkan ditambahan nana jumlah res area, disakumna gate anu di erong bakal gegek. Kiwari pihak nga kermemejana nganalisa lelewak kelelahan anu marudik. Eta halte dilakonan ku Kepala Dinas Berhubungan Jawa Barat, Heri Antalsari. Diri nangerong secara nasional, jumlah kendaraan anu di parake mudik bakal ngajau tepikas 10% batan satahun katomper naken. Nah jangkitu dina tahun iya arus mudik bakal lewi lancar alatan ngajang gelegna Sababarha Tol Anyar, Kawas Tol Trans Jawa Utara. Tapi pihak pemerintah provinsi ngusulkan upamakarandapan antaian lewi tiopat kilometer di gerbang tol, anumarudik tekudumayar jalan tol atawa gratis. Karena jumlah res area juga sekarang ditekirkan bagaimana agak tidak terjadi antrian di res area. Kemudian besok insya Allah tadi hasil rapat, tapi kesuluhan dari Pak Gubernur dan forum, kita akan menyampaikan kepada pemerintahan apakah dimungkinkan misalnya apabila terjadi antrian di gil, di get tol, di pintu tol, maka kalau antrian sudah mencapai 4 km dibebaskan saja, jadi digratiskan, bukan digratiskan, sejak awal diumumkan kemudian jadi semuanya masuk ke tol. Tapi ketika ada antrian, 4 km maka digratiskan. Rancangda pihak pemerintah Provinsi G bakal nataharken mengpirang program mudik gratis ejena, ngaliwatan rukun gawejeng pihak swasta. Budi Hartati, Bandung TV